Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan bahwa Ibadah yang diterima oleh Allah itu Mutlak ikhlas Bip Bagaimana dengan ibadah yang takut Masuk neraka atau menginginkan surga Bip Apakah bisa dikatakan dengan Ikhlas Bip Yang kedua sekarang ini Banyak masjid atau musyola Yang direnovasi Sedangkan dananya Minta-minta sebagian ini Minta-minta di jalan-jalan Apakah Islam mengajarkan seperti itu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhlas itu amal untuk Allah Laku ini untuk minta surga Minta pahala Takut neraka Apa yang termasuk ikhlas Ikhlas itu ada tingkatan Tingkatan yang tertinggi Ikhlas karena Berhidu Allah Berharap berhidu Allah Takut meruka Allah Tapi semenjak harapannya kepada Allah Tetap ikhlas Tapi tingkatannya di bawahnya Berharap Rizki dari Allah Baca surat wakiyah Berharap Rizkinya dilancarkan oleh Allah Itu termasuk ikhlas Berharap masuk surga Allah Itu termasuk ikhlas Berharap selama neraka Allah Termasuk ikhlas Yang gak boleh Baca surat wakiyah Supaya Dikasihani sama orang Dibantu Itu gak ikhlas Bukan dari Allah Paham ya Supaya Dia tadi itu Dipuji sama orang Ini gak ikhlas Semenjak Pengen dipuji sama Allah Pengen kamu itu Dapat rezeki dari Allah Pengen kamu tadi itu Dimasukkan surga oleh Allah Semenjak harapannya kepada Allah Ikhlas Cuma tingkatan tertinggi Adalah bukan karena takut Dengan selain Allah Hanya takut karena Allah Tidak pernah berharap Selain Allah Hanya berharap kepada Allah Itu tingkatan tertinggi Kalaupun misalnya Allah mentakdirkan saya Masuk neraka Saya tetap Ibadah kepada Allah Kenapa Karena saya bukan Karena takut Makhluk Neraka itu juga makhluk Tapi yang aku takutkan Allah Murka marah Kepada aku Itu tingkatan tertinggi Nah Tak kasih gambaran Ada seorang anak Berbakti kepada orang tua Saya gak kepingin Dikasih duit Sama orang tua saya Saya hanya kepingin Ridonya orang tua saya Saya takut Orang tua saya Kecewa kepada saya Bagus 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 Yang kedua Begini Saya tunjukkan Kepada orang tua saya Bahwa saya adalah Perhatian Sebenarnya dia Nanti saya Supaya dikasih Amanat juga Sama orang tua saya Untuk membesarkan Tukunya Untuk memimpin Pabriknya Sama-sama Bakti Tapi tidak seperti Yang pertama Paham ya Saya belajar Sama guru Ini sama guru Saya Belajar Giat Hanya ingin Guru ini Cinta sama saya Saya takut Guru ini Benci kepada saya Tapi Saya belajar Dari guru ini Supaya Saya jadi dokter Supaya Saya jadi Jadi Insinyur Termasuk itu Santri yang baik Cuma tidak seperti Yang pertama Nilainya Paham ya Yang kedua Membangun masjid Minta-minta Sumbangan di jalan Dengarkan baik-baik Minta-minta Sumbangan Ada di jalan itu Kalau Mengganggu Perjalanan Tidak boleh Sampai Akhirnya Tidak lancar Sampai Macet Duso Itu Pemerintah sudah Ngatur Ini untuk Jalannya Mobil Ini untuk Jalannya Opal Jalan kaki Ini untuk Jual-beli Ngai warung Sampai Satu-sampai Dipakai Tidak boleh Itu Dikasih Kursi Di tengah jalan Untuk Supaya Nyumbang Tidak boleh Paham Ini Terima kasih